Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel aku Iklannya jangan di skip Jadi di video kali ini aku akan menchallenge atau menantang ya Menantang diri aku sendiri untuk mencoba membuat Atau menstyling atau mencocokkan, memadupadankan Outfit-outfit yang ada di suatu tempat atau milik seseorang Jadi di konten pertama challenge fashion ini Aku akan mencoba untuk menstyling atau memadupadankan beberapa pakaian milik L Big Size Jadi disini ada beberapa produk yang memang sudah ready atau ada dari sebelumnya Dan ada juga beberapa yang baru gitu Jadi kayak koleksi terbaru gitu ya Nah begitulah pokoknya ya Jadi kita masuk aja langsung ke look yang pertama Nah jadi disini pokoknya semua pakaiannya aku pakai yang dari L Big Size Tapi perintilan-perintilan kayak aksesorisnya aku tambahin dari milik aku pribadi begitu Oke jelas ya Nah di yang pertama ini aku menggunakan beberapa koleksi terbarunya Yaitu ada yang kaos polos warna navy Terus di bawahnya itu adalah celana basic gitu warnanya biru navy juga Nah dua item itu adalah item yang kayak koleksi terbarunya gitu Dan aku cocokkan atau aku padupadankan dengan warna coklat yang ada di bagian cardigan atau outernya Yang bentuknya kayak jaring-jaring gitu jadi warna coklatnya nggak ngeblok ya Ada di sela-sela jaring coklatnya itu warna-warna navy si kaos yang dalamnya gitu Nah terus disini aku nggak mau warna coklatnya sendirian Jadi aku tambahkan topi Nah ini sebenernya topi yang sama yang aku pakai disini Topi warna coklat bahannya kayak corduroy gitu Biar si coklatnya tadi itu tidak sendirian Untuk di bagian pinggangnya aku juga tambahin aksen warna coklat diikat pinggang gitu Tapi coklatnya kayak coklat bener-bener tua Sebenernya kalau dilihat secara langsung dan dari deket itu warna coklat sih Ikat pinggangnya kelihatan tapi kayaknya di foto nggak begitu kelihatan Di bagian bawahnya aku menggunakan sepatu warna putih Ini kayak sepatu basic banget ya Yang sering banget juga aku pakai di berbagai macam OOTD aku Ini sorry nih agak-agak pamer nih Punya cincin Ya dan itulah look aku yang pertama Gimana buat kalian? Boleh banget tinggalin di komen Apakah aku berhasil memadu padankan produk yang ada di LB size untuk look pertama ini? Bagaimana? Komen ya? Tolong please banget nih maksa Kita masuk ke look yang kedua Nah di look yang kedua ini aku menggunakan kaos polos Tangan panjang warna kayak hijau mint gitu Dan di bagian bawahnya aku padu padankan dengan celana basic Si celananya ini gitu warnanya kayak warna hitam agak oreo gitu Jadi hitam nggak yang bener-bener hitam pekat kayak kerudung aku gini Jadi agak-agak ya pokoknya kayak hitam-hitam oreo gitu Terus disini aku tambahkan ke meja yang dasarnya itu warnanya hitam Tapi ada bulat-bulat kayak motif-motif gitu yang warna-warni atau colorful Banyak banget warnanya begitu Tapi di salah satu warna itu ada warna hijau Jadi menurut aku ini masih Apa ya? Kayak senada dengan warna kaos yang aku pakai di dalamnya begitu Karena dasar kemejanya berwarna hitam Aku memutuskan untuk menggunakan kerudung warna hitam Jadi kerudungnya ini yang aku pakai adalah Pas mina gitu ya Terus disini juga biar nggak terlalu polos di bagian atas Aku mau tambahin aksen di kaca matanya Aku pilih yang framenya itu warna putih Tapi kacanya warna hitam Kenapa? Karena biar hitamnya tetap senada sama yang warna lainnya Dan frame putihnya itu kayak senada sama motif-motif yang ada di kemejanya Begitu Terus aku juga tambahin sepatu warna putih Sama biar senada juga dengan warna frame kaca matanya Begitu Gimana buat kalian masuk akal nggak sih? Kenapa aku bikin OTD kayak gini gitu loh Terus di bagian pinggangnya aku tambahkan double ring belt Terus dikasih menjuntai gitu ke bawah ya Dan ini warnanya hijau muda atau hijau neon Dan hijau Billie Eilish Kalian nyebutnya warna hijau ini hijau apa? Boleh banget tinggalin di komen Oke dan itulah hasil mix and match aku Gimana buat kalian? Boleh banget tinggalin di komen Oke please banget nih maksa ya Selalu maksa gitu Aku anaknya teh maksa banget Terus Ile Bigsai juga punya kayak apa ya Kayak outer gitu Jacket dan agak-agak mirip parka ya Warnanya hijau armi Jadi aku coba untuk mix and match Dengan kaos warna hijau yang sebelumnya tadi Nah di bagian celananya nggak aku ganti Masih pakai celana yang tadi Dan ini tuh ngomong-ngomong ya Celananya tuh kayak adjustable gitu Jadi bisa digede kecilin Di pinggirnya tuh kayak ada Untuk ditarik gitu Digede kecilin Dan itu nggak kelihatan Dia bisa di adjust gitu ya Kalau orang nggak tahu Ya pasti yang tahu yang pakai doang Biasanya begitu ya Dan di bagian sepatunya Aku masih menggunakan sepatu warna putih gitu ya Karena sorry banget nih Emang adanya yang ini Terus kebetulan si warna putihnya juga Bisa masuk ke semua looknya gitu Untuk outernya Sebenernya kalian bisa kancingin seperti ini Dan jatuhnya si kerudungnya kayak motong gitu Tapi nggak masalah menurut aku Masih tetap kelihatan lucu atau cute Nah sebenernya kalian bisa juga tambahin Topi-topian Atau aksesoris-aksesoris kerudung Kalau kalian suka pakai anting-antingnya di kerudung Bisa juga kalian tambahin warna hijau Biar ada yang nge-match gitu ya Nah bisa juga kalian buka seperti ini Begitu Jadi hijau di bagian tengahnya ada Gradasinya gitu Ada yang warna armi Ada yang agak-agak min Gitu hijaunya ya Dan itu dia hasil OOTD-nya Gimana kalian boleh banget tinggalin di komen Oke Kita masuk ke OOTD Atau hasil mix and match aku yang selanjutnya Ya disini masih menggunakan celana yang sama Karena kebetulan memang LB size Tidak memiliki stok celana yang banyak gitu ya Jadi waktu aku bikin video ini Jadi stoknya itu yang ada cuma beberapa doang Dan ya aku pilih beberapa Begitu Di atasnya aku menggunakan kemeja Warna mint tapi agak redup Yang tadi kaosnya mintnya agak terang banget Nah yang ini tuh versi agak redupnya gitu Terus aku pengen kayak ada warna yang nge-pop up gitu Jadi aku tambahin double ring belt di bagian pinggangnya Warna hijau neon, hijau muda atau hijau billy alice Begitu Ini agak-agak begini nih refleks Sorry banget nih ya Ada cincin Soalnya gini ya Mau sombong dikit ya Sorry banget ya Aku tuh susah banget nyari cincin Yang bisa muat di jari-jari tangan aku Terutama di jempol dan di ini nih Kayak disini Ya pokoknya tangan aku memang gendut gitu ya Sama kayak badan aku kan Ada beberapa orang yang punya badan besar Tapi jari-jarinya tuh kayak ukuran normal Gampang banget buat nyarinya Nah tapi aku menemukan ini Ini tuh si cincin yang bisa di adjust Jadi bisa di gede kecilin gitu nih Ini kan gak nyambung gitu ya Nah itu kayak bisa di gede kecilin gitu Tapi hasilnya lucu Nih tuh Disini juga Oke udah iklannya cukup ya Di bagian kerudungnya Aku memilih menggunakan tas mina Warna hitam gitu ya Jadi kurang lebih OOTD yang aku buat disini Sepatunya sama Dan kerudungnya pun sama gitu ya Tapi disini aku gak mau terlalu polos Di bagian atasnya Makanya aku pake bucket hat Yang warnanya itu hitam dasarnya Tapi ada motif bunga-bunganya Yang warnanya merah Ke baby pink Jadi gradasi gitu warnanya Oke Dan biar si warna-warna merah Atau ya gradasi merahnya ini Gak sendirian Aku tambahin kacamata Yang kacanya itu warna merah Dan framenya itu kayak warna gold gitu Oke Gimana buat kalian nih Boleh banget tinggalin di komen Kita masuk ke hasil padu padan Atau mix and match aku yang selanjutnya Disini celananya udah aku ganti Pake warna Ini tuh sebenernya celana Yang ada warna hitam Dan abu-abu Tapi motifnya kotak-kotak kecil banget Jadi keliatan dari jauh Atau sekilas tuh kayak warna Abu-abu monyet Kalo kata aku sih gitu ya Gimana buat kalian Boleh banget nih Tinggalin di komen ya Nah di bagian pinggangnya Aku memilih untuk menggunakan Dekat pinggang yang berbeda Jadi ini adalah Korean ring belt Warnanya hitam gitu Tapi ada warna silver Di bagian kepalanya gitu Atasnya aku menggunakan Kaos polos warna hitam Ini tuh sebenernya Bisa difungsikan sebagai Manset nih ya Buat temen-temen yang Badannya segede aku gitu Atau mungkin yang Badannya gak segede aku Bisa juga kalian fungsikan ini Sebagai kaos biasa Jadi Jadi manset bisa Jadi kaos biasa bisa Kenapa aku bilang dia ini sebenernya Kaos atau Manset baju Karena memang si bahan itu Kayak melar banget Beda sama bahan kaos biasa gitu Kayak Apa ya Kayak kaos Korea Atau apa bahan itu namanya Aku lupa deh Sorry banget nih ya Pokoknya Ini tuh cocok untuk digunakan Sebagai manset Sebenernya sebagai baju pun Bisa gitu ya Di atasnya aku tetep menggunakan Kerudung pas Nina Tapi disini di stylingnya Atau kayak dibentukinnya Agak berbeda Jadi ada bagian yang Agak-agak menjuntai kesini Dan kesini sedikit Jadi gak bener-bener Di tali kayak yang Aku pake disini ya Nah sebenernya Kalian merubah-rubah Gaya kerudung Dengan kerudung yang sama pun Bisa menghasilkan look yang Lumayan berbeda Nah disini kan warnanya Kayak agak-agak gelap semua Jadi aku mau memasukkan Sentuhan yang Pop up Gonjreng Ngejreng Yaitu warna merah Nah aku menggunakan topi Seperti topi yang sebelumnya Dan juga kacamata Seperti kacamata Di look yang sebelumnya Jadi di antara semuanya Ini ada warna yang Mencolok atau terangnya Gitu Yaitu warna merah Dan pinknya Nah gimana buat kalian Boleh banget tinggalin di komen Ngomong-ngomong Sepatunya masih menggunakan Sepatu warna putih Yang seperti look sebelumnya Oke Dan ya itulah Beberapa hasil Mix and match aku Menggunakan produk-produk Yang ada di Instagram Elbigsize Jadi disitu kerundung Dan sepatunya aku Pake punya aku Terus aksesoris-aksesoris Tambahan lainnya juga Aku pake punya aku sendiri Tapi untuk pakaiannya Semua menggunakan produk Dari Elbigsize Gitu ya Gimana buat kalian Apakah challenge aku Berhasil dari beberapa look itu Mana juga yang paling kalian suka Mana yang paling nor Dan mana yang paling jelek Mungkin menurut kalian Dan boleh juga Hasil mix and match aku ini Kalian revisi Di kolom komentar Biar jadi Bahan pengetahuan Untuk aku pribadi Dan untuk temen-temen yang lain Yang menonton juga Begitu Menurut kalian Gimana hasil challenge aku ini Apakah menurut kalian Aku bikin lagi konten ini Karena memang Kalau misalnya Aku bikin konten ini Pokoknya tantangan Untuk aku pribadi Membuat mix and match Atau OOTD Menggunakan produk-produk Yang bukan milik aku Begitu ya Jadi Ya mungkin aku akan Nanti akan Apa ya Maksudnya Berkunjung ke temen aku Yang punya badan plus size juga Coba mix and match Menggunakan outfit Yang dia punya Atau mungkin Kalau ada Jalannya Bisa aku ke Celebram plus size Asik Siapa kamu Tapi ya Mungkin Barangkali Bisa nanti Next video Ya pokoknya gitu Apakah kalian tertarik Aku untuk membuat konten ini Tapi aku ngerasa Kayak aku suka gitu loh Karena Itu kan Aku gak tau nih Outfit apa aja Yang mereka punya Atau ya Siapapun itu punya Tapi yang pastinya Muat di aku ya Begitulah ya Pokoknya Oke Jadi cukup sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like Comment Subscribe And share Ke seluruh sosial media Yang kalian punya Dan teman-teman kalian Terus iklannya Jangan di skip Oke Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Please banget comment Maksa nih Jangan lupa like